Nah, korban investasi bodong Wawon ini bernama Aslem juga meminta kepada pihak kepolisian agar kasus penipuan yang dilakukan Wawon CS segera diproses. Ya, Aslem mengaku sudah mengirimkan uang sekitar 280 juta kepada Wawon karena tergiur dengan janji Wawon yang akan memberikan rumah, tanah, hingga mobil. Inilah Aslem, salah satu korban TKW yang sudah mengirimkan ratusan juta rupiah kepada Wawon secara bertahap sejak 2016 hingga 2022. Ia mendatangi Polres Cianjur bersama dengan Hana Patiningrum yang sudah terlebih dahulu membuat laporan. Keduanya datang untuk membuat laporan atas kerugian yang dialaminya akibat ditipu oleh Wawon CS dengan modus investasi dana. Menurut Aslem, awalnya ia dikenalkan oleh sahabatnya sesama TKW pada Aki Banyu alias Wawon sekitar tahun 2016 hingga Aslem ditawari untuk menginvestasikan uang hasil jirih payahnya sebagai TKW di Dubai. Aslem pun tergiur dengan tawaran tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan sebuah rumah, tanah, hingga mobil. Aslem juga mengaku pada tahun 2022 ia pulang dari Dubai dan sempat bertemu dengan Solihin alias Duloh di sebuah kontrakan di Cianjur. Saat Aslem menanyakan perihal uang yang sudah dikirimkan, Solihin alias Duloh hanya menjawab kebijakannya ada pada Aki Banyu alias Wawon dan Solihin pun mengingatkan pada Aslem agar jangan terlalu banyak menanyakan perihal uang jika Aslem ingin selamat. Ya 216, ada 18 juta. 18 juta, itu dari tahun berapa? Ya pokoknya saya dari tahun 2016 aja sampai saya pulang 2022. Bisa teriming-iming itu? Sampai uang sebesar itu gimana caranya? Ya ketemunya dari Yenny di Dubai gitu. Ketemu dari Yenny aja, di Dubai kita sama-sama TKW. Tapi kita kan nanya-nanya gitu yang itu, kamu mau nabung nggak gitu, dititipin uang sama kakek saya gitu. Ntar kan kamu dapat punya itu, katanya punya mobil, punya rumah, punya sawah. Semakin banyak uang yang bisa diberikan semakin ini. Iya, kalau kamu katanya, kalau kita nyimpan di sana hasilnya ntar banyak. Aslem berharap agar uang yang sudah diberikan kepada Wawan bisa dikembalikan. Sehingga Aslem meminta bantuan kepada pihak polisi untuk secepatnya memproses kasus ini. Aslem juga meminta agar Wawan CS dihukum seberat-beratnya. Karena selain telah merugikan sejumlah TKW, Wawan CS juga sudah melakukan pembunuhan berantai terhadap sembilan orang, dua di antaranya merupakan sesama TKW. Terima kasih sudah menonton!